Halo guys, selamat datang di Rasin Nema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Little Things. Film ini menceritakan tentang seorang detektif bernama Jim Baxter yang bersikeras untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai yang meneror wilayah Los Angeles. Dan ia bergabung dengan seorang serif yang bernama Joe Deacon untuk mengungkap kasus ini. Jim Baxter tidak menyadari bahwa penyelidikan tersebut mengungkap kembali masa lalu Joe Deacon. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang mengendari mobil di jalan raya pada malam hari yang sangat sepi. Gadis tersebut diikuti oleh sebuah mobil misterius yang terus membuntutinya. Karena semakin takut, akhirnya gadis itu memutuskan untuk berhenti di sebuah pom bensin untuk meminta pertolongan. Akhirnya gadis itu melihat sebuah truk yang melintas dan ia segera berlari menghentikan truk tersebut. Gadis itu pun berhasil selamat. Lalu, kita diperkenalkan dengan seorang serif bernama Joe Deacon atau kita sebut saja Dick. Yang diberikan tugas oleh atasannya untuk mengambil barang bukti perampokan yang terdapat di Los Angeles. Singkat waktu, Dick segera pergi ke Los Angeles untuk menyelesaikan tugasnya. Ia harus sedikit berlama-lama di sana karena harus menunggu barang bukti tersebut sampai selesai diidentifikasi. Dan Carl berkata jika ini adalah kesempatan Dick untuk menemui semua teman lamanya yang ia tinggalkan sewaktu ia bertugas di Los Angeles di tempat tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang detektif muda yang hebat bernama Jim Baxter di mana Jim sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan berantai yang sedang marak terjadi di wilayah Los Angeles. Terlihat jika Jim tertarik dengan Dick saat Jim mengetahui kalau Dick adalah seorang mantan detektif berprestasi yang namanya selalu dibicarakan di tempat ia bekerja. Hingga pada akhirnya Jim mengajak Dick untuk membantunya menyelidiki TKP pembunuhan seorang wanita. Ia berkata jika Dick mungkin dapat membantunya memberikan sebuah petunjuk. Singkat waktu akhirnya mereka pun sampai di TKP di mana Dick bertemu dengan teman lamanya yang bernama Flo yang bertugas di bagian forensik. Dan Jim bertanya kepada Charles apakah Dick dapat membantunya memecahkan kasus miliknya? Dan Charles berkata kalau Dick memiliki gaya sendiri dalam memecahkan sebuah kasus. Kemudian Dick melihat ada sesuatu yang janggal lalu ia pergi ke sebuah tempat yang memberikan sedikit petunjuk mengapa mayat tersebut berada dalam posisi itu di mana posisi yang tidak seharusnya di tempat wanita tersebut tewas. Saat meninggalkan TKP Dick bertanya apakah ada mayat lain seperti mayat wanita tersebut? Dan Dick berkata kalau kasus ini mirip seperti kasus di bagian utara yang sempat ia tangani. Waktu berganti di mana ada sepasang kekasih yang sedang berolahraga pada malam hari. Saat mereka berpisah kembali ke rumahnya masing-masing ada sebuah mobil yang mencurigakan yang mengikuti wanita tersebut. Singkat cerita Dick menemui Flo yang sedang mengotopsi mayat wanita yang sebelumnya mereka selidiki. Dan Flo berkata kalau ia sudah menemukan beberapa petunjuk yang menunjukkan jika mayat tersebut sama seperti empat mayat yang sebelumnya mereka temukan. Di mana selalu ada bekas luka tusukan dan gigitan di tubuh korban. Dan si pelaku selalu menutupi kepala korban dengan memakai kantong plastik. Kemudian Dick berkata kepada Flo untuk memberikan file namanya tentang kasus yang ia selidiki di bagian utara dan Flo berkata ia akan memberikannya. Namun jika sesuatu terjadi Flo tidak bisa membantu Dick lagi dan Dick tidak keberatan dengan hal itu. Singkat waktu Dick kembali ke TKP untuk lebih detail dalam mencari petunjuk. Ia bertanya ke pemilik kos sudah berapa lama kulkas di sini rusak. Dan pemilik kos itu berkata kurang lebih sekitar satu minggu. Lalu pemilik kos berkata ia menelpon seseorang untuk memperbaikinya. Namun saat tukang reparasi kulkas datang gadis itu sudah tewas. Kemudian Dick segera meminta alamat tempat di mana pemilik kos menelpon tukang reparasi yang ia panggil. Saat selesai dari sana Dick memutuskan untuk menyewa sebuah penginapan agar ia bisa lebih dalam untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Dick terus mencari petunjuk dengan menyocokan kasus sekarang dengan kasus yang sewaktu ia selidiki di bagian utara. Namun Dick merasa sedih karena terus mencoba mengingat masa lalunya dan ia selalu merasa dihantui oleh para korban yang gagal ia tangani. Kemudian waktu pun berganti di mana Jim diberitahu oleh kaptennya bahwa saksi yang diduga tersangka yang ditangkap telah bunuh diri. Dan kaptennya mengingatkan Jim untuk tidak berurusan dengan Dick. Karena Dick memiliki catatan kehancuran total sewaktu ia sedang menangani kasusnya dan Dick mengalami sebuah trauma. Waktu terus berjalan di mana Dick sedang memeriksa tempat reparasi yang diberitahukan oleh pemilik kos. Dick meminta daftar pesanan servis dalam dua minggu terakhir dan daftar semua karyawan di sana. Akhirnya Dick menemukan sebuah kejanggalan di mana ada sebuah catatan servis yang telah dicoret. Namun atasan di sana berkata jika itu adalah pembatalan sebelum reparasi dilakukan karena mencurigakan. Karena mencurigakan Dick mengambil catatan itu dan segera pergi dari sana. Ketika Dick pergi ada seorang pria berambut panjang melihat dari balik tirai dengan tatapan tajam ke arah Dick. Kemudian waktu berganti di mana Jim yang sedang berada di rumah gadis yang hilang sewaktu pulang berolahraga dengan kekasihnya. Gadis itu bernama Ronda Redburn. Jim bertanya apakah ada petunjuk lain tentang anaknya. Lalu si ibu berkata kalau Ronda selalu memakai sebuah jepit rambut merah ketika ia sedang berlari. Dan Jim berjanji kepada kedua orang tua gadis itu bahwa ia akan segera menemukannya. Singkat waktu pada malam hari ada seorang mayat wanita lagi ditemukan terapung di sebuah sungai dengan bekas luka yang sama dengan mayat-mayat wanita sebelumnya. Namun itu bukanlah jasad Ronda Redburn. Di pagi harinya Jim mengundang Dick untuk sarapan bersama dengan keluarganya. Dan Jim mengajak Dick untuk bertemu selepas shift bekerja. Dimana Jim ingin membandingkan catatan milik mereka berdua. Dick berkata jika Jim sebaiknya harus meminta izin kepada kaptennya terlebih dahulu. Namun Jim berkata jika ini adalah kasusnya maka ia tidak perlu untuk meminta izin kepada kaptennya. Singkat cerita Dick langsung datang ke sebuah rumah seorang pria yang ditugaskan untuk mereparasi kulkas milik mayat wanita yang sedang mereka selidiki. Dan ternyata pria tersebut adalah pria yang berambut panjang yang menatap dengan tatapan tajam kemarin. Dick memeriksa mobil pria tersebut dan meminta pria itu untuk membuka bagasi mobilnya. Namun pria tersebut enggan untuk menuruti perkataan Dick. Saat pria tersebut membuang sampahnya Dick segera mengambil sampah itu dan membawa ke penginapannya. Dick juga segera menghubungi Shull untuk menyuruhnya memeriksa transaksi penjualan mobil pria tersebut yang bernama Albert Sparma. Dick segera membawa sampah yang bisa ia selidiki kepada Flo lalu menyocokkan bekas gigitan makanan Sparma dengan luka gigitan yang selalu terdapat pada beberapa mayat wanita yang telah ditemukan. Namun bukti yang coba dikumpulkan Dick belum cukup untuk menunjukkan bahwa Sparma sebagai tersangka dalam pembunuhan berantai tersebut. Karena Flo berkata jika gigitan gigi Sparma dianggap tidak meyakinkan. Singkat cerita Dick memutuskan untuk mematamatai Sparma hingga ia sampai di sebuah tempat di mana Sparma berhenti dan terlihat mencurigakan. Namun Sparma yang menyadari ia sedang dimata-matai tidak terlalu ambil pusing dengan hal tersebut. Kemudian Dick menelpon Jim untuk bertanya tentang lokasi di mana mayat kedua ditemukan dan ternyata lokasi tersebut tepat di mana Dick sekarang berada saat mematamatai Sparma. Namun di sisi lain Shell yang disuruh untuk memeriksa mobil yang dijual oleh Sparma tidak menunjukkan adanya bukti apapun di mana mobil tersebut bersih dan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti. Singkat cerita Dick dan Jim yakin bahwa Sparma terlibat dengan semua kasus pembunuhan yang mereka tangani karena Sparma cocok dengan profil si pembunuh yang sedang mereka cari. akhirnya mereka memutuskan untuk menginterogasi Sparma dengan maksud untuk memprovokasinya sehingga ia mau mengakuinya. Saat diperlihatkan foto-foto mayat para korban yang telanjang dan berumuran darah Sparma dianggap oleh Dick dan Jim mendapatkan kenikmatan seksual dari foto-foto tersebut hingga membuat Dick marah dan kehilangan kendali dirinya. Kemudian Jim dipanggil oleh Kapten Carl dimana ia telah diberitahu jika Sparma telah berbohong terkait dengan kasus yang Sparma akui ia adalah tersangka sebuah kasus pembunuhan 8 tahun yang lalu. Akhirnya Sparma kembali dibebaskan karena ia hanya mengetahui semua detail dari pembunuhan tersebut. Namun Sparma tidak berada dalam jarak 10 mil dari lokasi saat terjadinya pembunuhan. Singkat waktu Jim kembali menemui Dick di penginapannya. Di situ Dick berisi keras bahwa Sparma adalah seorang tersangka. Namun Jim berkata jika Sparma hanyalah seorang yang gemar dengan sebuah aksi kejahatan. Kemudian Dick berkata kepada Jim ia bisa membuktikan jika Sparma adalah seorang tersangka. Jika Jim bisa memberikan sedikit waktu untuk Dick memeriksa apartemennya. Karena mereka tidak bisa menekan Sparma dengan cara yang legal. Akhirnya mereka berduapun mencoba cara ilegal agar dapat membuktikan jika Sparma bersalah. Dengan segera Jim memancing Sparma untuk keluar dari apartemennya dengan cara membohongi Sparma jika ia mengajaknya ke sebuah bar. Seperginya Sparma Dick langsung masuk ke apartemennya namun Dick tidak menemukan apa-apun di dalam sana. yang ia bisa temukan adalah bukti-bukti bahwa Sparma hanyalah seorang yang memiliki ketertarikan dengan sebuah aksi kejahatan. Sparma yang menyadari kalau ia telah ditipu segera memanggil polisi dengan alasan ada seorang petugas yang tertembak di dalam apartemennya. Dick yang menyadari hal itu pun segera bergegas pergi dari sana. Sparma melambaikan tangannya dengan maksud meledek Jim karena telah berhasil mengelabui mereka berdua. Jim segera menjemput Dick untuk cepat pergi dari tempat tersebut. agar mereka tidak tertangkap karena telah melakukan sebuah investigasi ilegal. Dari kejadian tersebut mereka berdua semakin yakin jika Sparma adalah pelakunya. Jim juga menanyai apakah Dick menemukan jepit rambut merah milik Ronda. Karena ketidakpastian untuk menangkap pelaku akhirnya mereka berdua pun menjadi frustasi. Apalagi Dick harus terbebani dengan bayang-bayang masa lalunya yang gagal mengungkap kasus pembunuhan yang serupa. Jim juga ikut terjebak karena didorong oleh ketidakpastian dan rasa bersalah karena timbulnya korban baru yang bernama Ronda Redburn. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali mematamatai Sparma. Singkat cerita mereka pun tidak menemukan apa-apa dalam aksi mematamatai Sparma. Saat Dick pergi membeli kopi untuk mereka berdua telepon umum pun berdering. Saat Jim mengangkat telepon itu ia dikagetkan oleh Sparma yang sedang mengerjainya. Sparma berkata kalau ia mengetahui keberadaan Ronda Redburn. Lalu ia mengajak Jim ke sebuah tempat terpencil di gurun California. Dick yang melihat Jim pergi dengan Sparma segera bergegas mengikuti mereka. sesampainya di lokasi Sparma terus meminta Jim untuk terus menggali tempat yang diduga menjadi tempat dikuburnya jasad Ronda Redburn. Tetapi Sparma terus mempermainkan Jim dengan memberitahu jika lubang yang ia gali adalah lubang yang salah hingga membuat Jim putus asa. Kemudian Sparma berkata jika ia tidak pernah membunuh siapapun. Sparma terus memprovokasi Jim dengan membahas keluarganya dimana ia berkata jika Jim adalah seorang ayah yang gagal karena Jim dianggap tidak bisa melindungi anak-anaknya. Pada akhirnya emosi Jim pun memuncak lalu ia langsung memukul kepala Sparma dengan skopnya yang membuat ia tidak sengaja membunuhnya. Kemudian Deke pun datang dan melihat Sparma sudah tidak bernyawa yang membuatnya teringat dengan masa lalunya dimana ia tidak sengaja menembak korban wanita yang berhasil selamat karena Deke mengira wanita tersebut adalah ancaman. Deke segera menghampiri Jim dan terus berkata jika Sparma adalah pelakunya namun Deke berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang dan Deke menyuruh Jim untuk mengubur jasad Sparma di salah satu lubang yang ia gali kemudian Deke segera pergi untuk menyelesaikan masalah di tempat lain Di situ Jim terlihat terus menggali sepanjang malam untuk menemukan keberadaan jasad Ronda Redburn namun usaha yang dilakukan Jim sia-sia ia tetap tidak bisa menemukan apapun di sana setelah Deke selesai membersihkan tempat tersebut Deke berkata kepada Jim jika Sparma telah mati dan akan secepatnya dilupakan Deke melarang Jim untuk terus mengingat Sparma karena itu akan terus membuat Jim merasa dihantui oleh Sparma dan akhirnya mereka pun berpisah di sana beberapa hari kemudian terlihat kalau Jim semakin frustasi dengan keadaannya lalu istrinya mendapatkan sebuah paket yang diberikan oleh Shal dan Shal berkata itu adalah pemberian dari Deke untuk Jim Saat Jim membuka paket tersebut ternyata Deke memberikan jepit rambut merah yang dijadikan Jim sebagai petunjuk yang ia cari selama ini akhirnya Jim merasa sedikit tenang karena ia menganggap kalau tuduhannya kepada Sparma selama ini adalah sebuah kebenaran di sisi lain Deke segera memusnahkan semua barang milik Sparma dengan membakarnya namun ada sebuah kejadian yang sangat menarik dimana ternyata jepit rambut yang diberikan Deke kepada Jim itu adalah jepit rambut yang ia beli bukan jepit rambut merah yang benar-benar dikenakan oleh Rhonda Redburn kemudian waktu berganti ke masa lalu dimana dijelaskan jika Flo melindungi Deke dengan memalsukan kematian wanita yang tidak sengaja tertembak oleh nya dan ternyata hal tersebut lah yang menghantui Deke selama ini walaupun rekan-rekannya telah membantu Deke menutupi kesalahannya dan sampai disini film pun berakhir penjelasan dari film ini adalah Deke telah berbohong kepada Jim dan telah menjadikan Sparma sebagai kambing hitam atas pembunuhan yang terjadi agar Jim tidak terus merasa bersalah karena telah membunuh orang yang tidak bersalah yang sebenarnya bahwa Sparma memanglah tidak bersalah sama sekali mereka berdua memang berniat baik namun karena obsesi yang sangat tinggi pada Sparma dan karena minimnya bukti-bukti yang didapat mereka justru membuat kesalahan dengan melakukan tindakan keji selain itu pembunuh sebenarnya tidak pernah ditemukan dan belum terungkap Sparma mempermainkan mereka berdua karena ia merasa kesal dan dipojokkan kalau ia seolah tersangkanya Sparma juga sudah mengatakan kalau ia tidak pernah membunuh siapapun tetapi Jim justru terpancing emosi dan membuatnya membunuh Sparma oke guys itu tadi alur film The Little Things apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang kami mohon maaf sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya sampai jumpa selanjutnya selanjutnya Terima kasih telah menonton